Petugas Dirk Rimsuspolda Kepri kembali mengamankan 4 tersangka kasus pengiriman 39 orang pekerja migran Indonesia atau calon TKI secara ilegal ke Malaysia. Keempat tersangka ini adalah MW, ASE, dan DA. Pada saat penangkapan, sebanyak 39 TKI ilegal diamankan oleh petugas di Pelabuhan Ferry International Batam Center. Modus yang digunakan para tersangka adalah memberangkatkan para TKI dengan menggunakan paspor wisata atau melancong ke Malaysia. Menurut Kabit Humas Polda Kepri, Kombes Pol Erlangga, masing-masing tersangka mempunyai peranan masing-masing. Ada yang merekrut, mengurusi dokumen keimigrasian, dan mengurus keberangkatan para calon pekerja migran. Erlangga menjelaskan para TKI ini dijanjikan akan dipekerjakan di pabrik dan perkebunan di Malaysia oleh para tekong dengan membayar 5 juta sampai dengan 9 juta rupiah untuk mengurusi dokumen dan ongkos keberangkatan. Jadi 39 pekerja migran Indonesia ilegal ini, rencananya akan digirimkan ke Malaysia. Jadi sebelum mereka berangkat, jajaran dikirimkan ke Polda Kepri, berhasil mengamankan termasuk 4 tersangka sebagai caluh atau maklar yang akan mengirimkan mereka ke Malaysia. Modusnya di mana? Modusnya dia menggunakan paspor resmi, tapi dia tidak dilangkapi dengan bisa bekerja. Erlangga menambahkan, Ditkrimsus mengamankan 39 para pekerja yang hendak diberangkatkan. Terdiri dari 27 laki-laki dan 17 perempuan. Selain itu, petugas juga mengamankan 4 tersangka yang mengurusi keberangkatan para TKI secara ilegal. Guna pemeriksaan lebih lanjut, puluhan calon TKI ini dibawa ke Polda Kepri dan nantinya akan diserahkan ke BNP2 TKI untuk dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Sementara 4 tersangka dijarah dengan Pasar 81 Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Rian Hebat melaporkan. Terima kasih.